Intro Salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi video sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran keempat Dengan judul Saat anak domba duduk di atas tahtanya Dari lokasi komplek Glora Bungka Arno Senayan Saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 21 Demikian bunyinya Barang siapa menang Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya Kalimat anak domba disini ini mengarah kepada Yesus Kristus Dan ayat hafalan ini ingin menegaskan Bahwa barang siapa menang Ia akan kudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Kenapa sampai dibuat atau ditulis pada saat itu Kita masih ingat penglihatan terlalu menggambarkan Kristus kepada umatnya di dunia sekarang ini Dan sekarang kita fokus pada Buku Wahyu Pasal 4 dan 5 setelah minggu kemarin kita telah mempelajari ketujuh jemaat Apa yang istimewa dari pelajaran pekan ini Ingat Wahyu Pasal 4 dan 5 secara lambang menggambarkan sejarah dan rencana keselamatan Yang diawali dengan pelayanan Yesus Kristus di Kaabah Surgawi atau di sorgak Nah fokus kepada pelayanan di Kaabah Surgawi ini yang dibahas oleh penulis pelajaran pada pekan ini Dan juga kita melihat ada perbedaan yang signifikan antara Pasal 2 dan 3 dan Pasal 4 dan 5 Pasal 2 secara jelas Yohadas menulis dengan sangat biasa Dengan sangat lurus Namun ketika tiba pada Pasal 4 dan 5 maka lambang-lambang mulai apa? Mulai terlihat Kita akan mulai pelajaran hari minggu Dalam ruangan tahta Surgawi Diawali dengan Wahyu Pasal 4 ayat yang pertama Dalam Wahyunya Yesus mengundang Yohanes naik ke surga untuk menyaksikan gambaran sekilas mengenai apa? Mengenai sejarah dunia Mulai dari zaman Yohanes Sampai keretakan Kristus yang kedua kali Dimulai dengan apa? Dia diangkat dan pintu terbuka, surga terbuka ke bayi susi surga dan ke tata Allah Ingat konsep tata Allah melambangkan pemerintahan Allah Konsep tata Allah melambangkan dia punya kekuasaan Nah ketika sampai di sana dia menyadari bahwa Allah yang mengendalikan dunia Allah berikan alam semesta Bahkan dikatakan ia mengharapkan kesetiaan kepada umatnya Namun sekali lagi Iblis masih tetap terus untuk menghadang umat-umatnya Sekarang saya bertanya, siapakah yang berhak memerintah dalam konteks pasal 4 ini? Allah sendiri Kenapa? Ketika wahyu pasal 4 memberikan gambaran tentang ruang tata suci surgawi Dan penyembahan sana Maka Wahyu pasal 5 merayakan jasa anak domba Dengan kata lain Pembukaan pelajaran hari minggu Dibuat untuk menegaskan bahwa Allah lah yang empunya Sorga, bumi, dan segala isinya Yang kedua Wahyu pasal 4 dibuat untuk memuji penjinta kuasa penjintaan Allah Bahkan menunjukkan bahwa penyembahan yang benar lah Mengingat dan merayakan perbuatan Allah Sama seperti di pasal 5 Lalu apa yang terjadi? Pelajaran hari Senin Ketika perkumpulan di ruang tata suci surgawi itu terjadi Maka muncullah gambaran penatua Gambaran tua-tua Kalau saudara baca bahwa wahyu pasal 4 Ayat yang keempat dikatakan Bahwa Ada Tua-tua Duduk di sana Ada 24 tua-tua Kata tua-tua ini tidak mengarah kepada Malaikat Namun tua-tua yang mengenakan jubah putih ini Mengarah kepada umat-umat yang setia Yang nantinya naik bersama-sama dengan Allah Yesus ke surga Itu dalam konteks ini Bahkan Di kepala mereka ada apa? Ada mahkota kepenangan yang hanya diperuntukkan bagi umat manusia Artinya apa? 24 tua-tua ini adalah Lambang dari atau perwakilan daripada umat-umat yang setia Kenapa sampai ada angka 24? Ini merupakan Bagian dari 12 dan 12 Kita masih ingat Angka 12 sangat sering disebutkan 12 suku Israel 12 lapisan 12 batu Dan banyak hal lainnya Dan 24 tua-tua ini melambangkan umat Allah Dari perjalanan lamar dan perjalanan baru Hingga saat ini Merupakan kelompok yang setia Dengan kata lain 24 tua-tua ini datang untuk menyaksikan Dan bersama 24 tua-tua yang naik bersama Yesus ini Maka ada juga empat makhluk Dimana keempat makhluk tersebut adalah malaikat yang ditinggikan melalui Allah sebagai alatnya dan penjaga tahtanya Saya yakin keempat makhluk ini merupakan malaikat yang ada di Kerub Sebagai informasi ada dua jenis malaikat yaitu Kerubium dan Serafim Kerubium merupakan malaikat yang ada di sekitar tahta Allah Sedangkan Serafim merupakan malaikat yang dikirim menjadi messenger atau juru kabar ke dunia ini Bahkan dikatakan wajah keempat malaikat ini Seperti muka singa Muka lembu Muka manusia Dan muka Raja Wal yang mewakili semua ciptaannya Dan menyudukan kecerdasan mereka Lalu benar jadi Di sana Ada gulungan meterai Di atas tahter tersebut Di sebelah kanan Bapak Yang nantinya akan dibuka Siapa yang akan membuka? Dan apa arti gulungan meterai tersebut? Gulungan meterai tersebut Berupa atau berisi Sejarah tuntunan Allah Sejarah nubuatan bangsa-bangsa dan gereja Kita baca hari Selasa paragraf kedua LNG White mengatakan Bahwa gulungan yang termeterai berisi sejarah tuntunan Allah Sejarah nubuatan bangsa-bangsa dan gereja Dengan demikian Berisi perintahan Allah Otoritasnya Hukum-hukumnya Perintah-perintahnya Segala nasihat dari dia yang kekal Dan semua sejarah dari para penguasa yang merintah bangsa-bangsa Dalam bahasa simbol gulungan itu berisi pengaruh dari setiap bangsa Bahasa dan manusia Dari permulaan sejarah dunia sampai kepada penutupannya Artinya itu merupakan suatu gulungan Yang berhubungan dengan rencana Allah untuk menyelesaikan masalah dosa ini Nah kenapa hanya Kristus yang bisa menyelesaikan atau mengambil gulungan tersebut? Karena hanya dialah yang berhubungan langsung Bahkan turut langsung Bahkan alat kirim langsung untuk menyelesaikan masalah dosa dengan pengorbanannya Sehingga ketika itu sudah dibuka Maka para penjanaan Rabu dikatakan Ada pelantikan anak domba Ketika anak domba tersebut Itu Yesus beri ketatannya Dia mengambil gulungan kitab Lalu segenap kekuasaan pemerintah diberikan kepadanya Pada saat itulah seluruh alam semesta mengakui legitimasi Kristus Pemerintah atas dunia ini Apa yang telah hilang karena Adam Telah didapatkan kembali atas kemenangan Kristus Artinya nasib seluruh umat manusia di mana saudara? Berada di tangannya Itu sebabnya Wahyu Pasal 59 mengatakan Engkau Yesus layak menerima apa? Gulungan kitab dan membuka metrai-meterainya Karena apa? Karena engkau telah disembelih Dengan ini malaikat yang dimuliakan Dan perwakilan umat tebusan yang 24 tua-tua Mendeklarasikan bahwa dia telah membayar tebusan Bagi umat manusia Yang telah jatuh Dan menawarkan kepada mereka Segenap pengharapan dan penebusan Dan janji pengharapan bagi kita semua Lalu apa yang terjadi? Satu paragraf ketiga hari Rabu dikatakan Keempat makhluk dan tua-tua sekarang Bergabung dengan malaikat yang tidak terhitung banyaknya Yang melintatai itu Dan menaikan pujian kepada raja yang beruduk di atas tatanya Setelah apa? Setelah gulungan kitab diambil Dan disahkan dia sebagai apa? Sebagai anak penguasa yang bisa mewakili apa? Surga untuk menyusahkan masalah dosa Bahkan dikatakan puji-pujian dan nyanyian disampaikan Lalu benar-benar jadi hari Kamis bagian terakhir Ketika semua itu diambil dan dia didobatkan Sebagai alah Sebagai apa? Sebagai pemilik Sebagai penemus Bahkan dikatakan sebagai raja Imam besar Di bayi suci surgawi Maka itulah Yang kita kenal di dunia Bahwa manusia Mendapatkan tujuh roh Ingat Pada Pelajik kutipan Paragraf kedua hari Kamis Dikatakan Upacara pelantikan Perantikan Kristus di bayi suci surgawi Diikuti dengan turunnya roh kudus Ke atas murid-muridnya Bahkan Wahyu pasal 56 Dikatakan bahwa ketujuh roh itu Dikirim ke seluruh dunia Tujuh roh menunjukkan Kesempurna aktivitas roh kudus Dalam dunia Itulah yang kita kenal dengan apa? Ketika murid-murid Yesus Dan umat-umat Tuhan Dipenuhi dengan apa? Pentakosa Bahkan dikatakan pada paragraf ketiga disini Kenaikan Kristus ke surga Alatanda bahwa pengikutnya Harus menerima berkat Yang dijanjikannya Melalui turunnya roh kudus Kecurahan roh Yang dikenal dengan nama pentakosa Dan mengurapi mereka Menjadi Pribadi-pribadi Yang Tuhan telah pilih Untuk meneklarsikan dunia Dan sebagai kesimpulan Dikatakan Pai Wahyu pasal 4 dan 5 Sangat penting bagi umat ala yang hidup Kenapa? Karena dalam pasal inilah Disiung mengenai datangnya roh kudus Pada hari pentakosa Dan dimulainya pemberitaan injil Keseluruh dunia Setelah raja Dinobatkan Dibayat suci sorgawi Hasilnya apa? Ketika kebenaran ini menjadi motivasi mereka Dan sumber iman dan kebenaran mereka Maka hasilnya Banyak orang menyebut khutbah Mereka Bahkan banyak orang yang bertobat Artinya apa? Janganlah kita melupakan Bahwa hanya kabar baik Dan keselamatan Dalam Yesus Kristus saja Dapat menjangkau Dan mengubahkan hati manusia Dan menuntun mereka Menyebut panggilannya Injil kekal untuk takut akan Allah Dan muliakan dia Menyembah dia Harapan kita adalah Bahwa ketika Allah Dibayat suci sorgawi Maka Kepastian yang benar Yang pasti telah kita damatkan Asalkan kita setia Mengikut kehendaknya Tuhan berkati kita Kita berdoa Tuhan berkati kita